Shalom Ada sukacita? Terpujilah Tuhan Tema perenungan kita saat ini Bersama Tuhan selamanya Bersama Tuhan selamanya Yang dalam bahasa teraya Tonton si solapuang Tonton si solapuang Bersama Tuhan selamanya Saudara-saudara yang kekasih Dalam Yesus Kristus Hal yang menyenangkan hati setiap orang Adalah Diam bersama dengan orang yang dicintai Yang dapat memberikan jaminan Masa kini dan masa yang akan datang Makanya Sering muncul ungkapan hati Yang penuh cinta Dari seorang kekasih Kepada pacarnya Yang memiliki sosok Di dalam dirinya Ada cinta dan jaminan Bahwa Aku mau Bersamamu selamanya Pemuda-pemuda Sangat senang Mengungkapkan kata ini Kepada kekasihnya Ini kata-kata pengakuan Yang romantis Kepada pacar Yang adalah Manusia biasa Bisa hilap Bisa keliru Bisa tergoda Dan tentulah Manusia Tidak sempurna Tetapi Kalau pengakuan ini Diarahkan kepada Tuhan yang sempurna Memiliki cinta kasih Dan jaminan hidup Bagaimana pendapat Kita semua Tentu kita memiliki Keyakinan Tuhan Jauh lebih Jauh lebih Memberikan jaminan Jauh lebih Meyakinkan Untuk Kita katakan Bersamamu Tuhan Selamanya Aku Sungguh Merindukan Aku Mau Bersamamu Tuhan Selamanya Dan apakah Tuhan Mau Bersama Dengan Umatnya Rindu Untuk Diam Bersama Dengan Umatnya Apa Kata Firman Tuhan Bersama Tuhan Selamanya Merupakan Salah Satu Poko Doa Tuhan Yesus Dalam Bacaan Injil Yang kita Baca Tadi Yohanes 17 Ayat 24 Dengan Jelas Doa Yesus Kepada Bapaknya Ia berkata Ya Bapak Aku Mau Supaya Dimanapun Aku Berada Mereka Juga Berada Bersama Sama Dengan Aku Jadi Sangat Jelas Bahwa Yesus Sungguh Menghendaki Bahkan Memohon Kepada Bapak Di Sorga Agar Kita Umatnya Tetap Bersama Sama Dengan Dia Itu Jelas Dan Pasti Namun Demikian Realita Kehidupan Saat Jemaat Mengalami Kehidupan Seperti Pada Masa Penulisan Kitab Wahyu Kebersamaan Dengan Tuhan Tentu Menjadi Sebuah Pertanyaan Dan Perenungan Mendalam Kepada Ketujuh Jemaat Rasul Yohanes Menyebut Dirinya Sebagai Saudara Dan Sekutu Dalam Kesusahan Dalam Kerajaan Dan Dalam Ketekunan Menantikan Yesus Wahyu 1 Ayat 9 Tampak Jelas Gambaran Keberadaan Hidup Jemaat Saat Itu Penderitaan Dan Penganyayaan Harus Dialami Sebagai Akibat Dari Kesetiaan Mereka Pada Tuhan Sebagai Satu-satunya Tuhan Yang Patut Disembah Perintah Untuk Menyembah Kaisar Romawi Sebagai Tuhan Tentu Tidak Terlalu Menjadi Persoalan Bagi Warga Yang Hidup Dalam Politesme Yang Biasa Meyakini Berbagai Bantuk Ilah Memper Ilah Banyak Dewa Namun Bagi Yang Percaya Bahwa Yesus Kristus Itulah Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Soal Penyembahan Kepada Kaisar Sebagai Tuhan Jelas Itu Amat-amat Pahit Amat Pahit Dan Tidak Diterima Secara Iman Dengan Pegas Pirman Tuhan Memperingatkan Dalam Wahyu 14 Ayat 9 Sampai 10 Bahwa Jikalau Seseorang Menyembah Binatang Dan Patungnya Itu Dan Menerima Tanda Pada Dahinya Atau Pada Tangannya Maka Ia Akan Minum Dari Anggur Murka Allah Yang Disediakan Tanpa Campuran Dalam Cawan Murkanya Dan Ia Akan Disiksa Dengan Api Dan Belerang Di Depan Mata Malaikat Malaikat Kudus Dan Di Depan Mata Anak Domba Jadi Penyembahan Berhalah Ibu Bapak Dan Saudara Saudara Betul Betul Adalah Kekejian Di Mata Tuhan Nah Bagaimana Dengan Pergumulan Yang Dihadapi Oleh Umat Tuhan Dalam Menghadapi Tantangan Tantangan Yang Berat Pengharapan Dan Jaminan Yang Pasti Dalam Yesus Yang Diwahyukan Kepada Rasul Yohanes Tuhan Berfirman Aku Adalah Alpha Dan Omega Yang Pertama Dan Yang Terkemudian Yang Awal Dan Yang Akhir Wahyu 22 Ayat 13 Alpha Dan Omega Saudara Saudara Adalah Abjad Pertama Dan Terakhir Dalam Abjad Yunani Hal Ini Menjelaskan Tentang Keberadaan Tuhan Yang Terus Hadir Dalam Sepanjang Perjalanan Sejarah Tuhan Yang Berbicara Pada Saman Rasul Yohanes Dan Jemaat Pada Saat Itu Adalah Tuhan Yang Juga Hadir Dan Menciptakan Langit Dan Bumi Pada Waktu Permulaan Dan Tuhan Tidak Hanya Hadir Ketika Langit Dan Bumi Beserta Isinya Diciptakan Tetapi Juga Di Akhir Sejarah Saat Kristus Datang Kembali Seluruh Perjalanan Sejarah Manusia Dan Alam Semesta Berada Dalam Kedaulatan Tuhan Sang Alpa Dan Omega Itu Oleh Sebab Itu Keadaan Yang Sangat Mencemaskan Sekalipun Tidak Harus Membuat Jemaat Ragu Terhadap Pemeliharaan Tuhan Tuhan Yang Sudah Memulai Dan Melaksanakan Banyak Hal Dalam Kehidupan Umatnya Juga Akan Melanjutkan Pemeliharaannya Dalam Perjalanan Sejarah Ke Masa Depan Perjalanan Sejarah Umat Tuhan Selama Ribuan Tahun Dapat Menjadi Sebuah Wujud Nyata Kehadiran Tuhan Banyak Hal Yang Mengalami Perubahan Dan Pergumulan Penganyayaan Terjadi Wabah Penyakit Terjadi Kemiskinan Serta Beragam Bencana Alam Terjadi Sepanjang Sejarah Teknologi Pun Berkembang Sedemikian Pesatnya Menembus Batas Ruang Dan Waktu Namun Satu Hal Yang Luar Biasa Dimana Gereja Dan Umat Tuhan Juga Terus Hadir Dan Melayani Dipakai Tuhan Hingga Hari Ini Sungguh Tuhan Selalu Bersama Umatnya Dia Hadir Sepanjang Sejarah Perjalanan Kehidupan Umat Manusia Bahkan Lebih Dari Itu Pohon Kehidupan Yang Sebelumnya Disebutkan Di Awal Kisah Penciptaan Manusia Dan Alam Semesta Ternyata Kemudian Disebutkan Pula Di Bagian Akhir Perjalanan Umat Tuhan Jika Di Awal Kisah Penciptaan Manusia Yang Berdosa Dihalangi Untuk Mengambil Buah Dari Pohon Kehidupan Maka Di Bagian Akhir Ini Setiap Manusia Yang Telah Membasu Jubahnya Dalam Dara Anak Domba Artinya Telah Percaya Dan Ditebus Oleh Dara Kristus Diberikan Hak Atas Pohon Kehidupan Itu Bahkan Lebih Dari Itu Juga Meyakinkan Tentang Kepastian Kemenangan Bersama Kristus Tuhan Sang Alpa Dan Omega Tidak Hanya Menyertai Perjalanan Kehidupan Umatnya Tetapi Juga Memastikan Kemenangan Umat Tuhan Atas Pergumulan Dan Penganyayaan Yang Mereka Alami Bukti Iman Saudara Saudara Kisah Paulus Dan Silas Yang Kita Baca Dalam Kisah Para Rasul Tadi Sungguh Luar Biasa Dalam Melakukan Kebaikan Mereka Dipitna Dipandang Sebagai Pengacau Kota Mereka Diderah Berkali-kali Bahkan Dipenjarakan Dipilipi Oleh Karena Pelayanan Pemberitaan Injil Kristus Dan Juga Dia Melakukan Hal Yang Luar Biasa Mengeluarkan Roh Petenung Dari Seorang Hamba Perempuan Yang Memberi Penghasilan Besar Bagi Tuhannya Dari Hasil Roh Tenungannya Tetapi Malah Paulus Dan Silas Dipitna Oleh Orang Yang Merasa Terusik Tertutup Mata Bencaharian Haramnya Dengan Memperalat Sesamanya Manusia Yaitu Seorang Hamba Perempuan Yang Memiliki Roh Dengan Dikeluarkannya Roh Tenung Dari Dalam Dirinya Dalam Nama Tuhan Yesus Oleh Rasul Paulus Tuan Tuannya Merasakan Bahwa Ternyata Pintu Pendapatan Uang Yang Sangat Banyak Dari Roh Tenung Yang Memenjara Seorang Hamba Perempuan Ini Maka Apa Yang Dilakukan Mereka Melakukan Fitnah Memberitakan Bahwa Paulus Dan Silas Adalah Orang Yang Mengacau Kota Mengajarkan Adat Istiadat Yang Hudi Yang Tidak Boleh Diterima Oleh Orang Orang Penguasa Dan Pembesar Pembesar Kota Hanya Menerima Hasutan Dan Fitnaan Itu Dan Memenjarahkan Paulus Dan Silas Tanpa Pengadilan Apa Yang Terjadi Apakah Tuhan Dia Melihat Kedua Hambanya Serta Membiarkan Mereka Saudara Saudara Tidak Ternyata Mereka Selalu Bersama Tuhan Tuhan Tidak Membiarkan Umat Buktinya Jelas Tidak Hanya Diimani Dan Dihayati Oleh Mereka Berdua Saja Tetapi Juga Disaksikan Oleh Orang Lain Yang Ada Di Dalam Penjara Meskipun Kaki Mereka Dibelenggu Dengan Pasungan Yang Kuat Dan Ditahan Dalam Ruang Penjara Paling Tengah Namun Di Saat Tengah Malam Mereka Masih Bisa Menaikkan Doa Serta Puji Pujian Bagi Tuhan Dan Hal Tersebut Didengarkan Oleh Orang Orang Lain Bahkan Terjadi Gempa Bumi Yang Membuka Semua Pintu Penjara Dan Pasung Yang Membelenggu Mereka Sungguh Tuhan Selalu Menyertai Dan Bersama Umat Dalam Belenggu Dan Ruang Penjara Pun Tuhan Hadir Dengan Kuasanya Kepala Kepala Penjara Menyaksikan Dengan Jelas Semua Peristiwa Tersebut Ia Bisa Melihat Bagaimana Tuhan Yang Dilayani Dan Disembah Oleh Paulus Dan Silas Sungguh Adalah Tuhan Yang Maha Hadir Dan Maha Kuasa Bahkan Kepala Penjara Menjadi Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Dibaptis Bersama Seisi Rumahnya Peristiwa Itu Sungguh Meyakinkan Kita Bahwa Tuhan Bersama Umatnya Dalam Segala Situasi Dan Sanggup Memberi Pertolongan Dalam Setiap Keadaan Ada Amin Kalau Demikian Apa Respon Kita Dengan Keyakinan Akan Kebaikan Dan Penyertaan Tuhan Selamanya Itu Saat Ini Kita Memperingati Bulan Oikumene Dengan Liturgi Gereja Kristen Jawa Dengan Sorotan Tema Sehati Sepikir Untuk Kepentingan Bersama Karena Itu Marilah Kita Semua Dalam Perarakan Umat Tuhan Tanpa Membedakan Denominasi Gereja Apapun Bahwa Yesus Sungguh Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Serta Menaruh 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 Di dalam Ruang Tengah Penjara Dan Memasung Kaki Mereka Dengan Pasungan Yang Sangat Kuat Tetapi Dalam Kepala 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 Luar Biasa Kejahatan Dibalas Dengan Cinta Kasih Firman Yang Ia Dengung Dengungkan Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Sungguh Sungguh Ia Imani Dan Lakukan Kepala Penjara Yang Membelenggunya Betul Betul Akan Mengatasi Segala Ruang Geraknya Orang Orang Yang Bersekongkol Dengan Lawan Lawan Paulus Dan Silas Yang Akan Menutupi Gerak Gerinya Untuk Memberitakan Injil Kebenaran Ketika Akan Membunuh Dirinya Paulus Memperlihatkan Cinta Kasih Yang Tulus Dan Murni Serta Memberikan Bebasan Jangan Janganlah Mencelakakan Dirimu Kami Semua Masih Ada Disini Bahkan Menjadi Kesempatan Baginya Untuk Memberitakan Injil Kebenaran Tentang Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ketika Kepala Penjara Masuk Kedalam Yedang Tersungkur Di depan Paulus Serta Membawa Paulus Keluar Ia Berkata Apa Yang Aku Perbuat Supaya Aku Selamat Paulus Katakan Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Supaya Engkau Selamat Engkau Beserta Seisi Rumah Dan Apa Yang Terjadi Kepala Penjara Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Dan Ia Dibaptis Bersama Dengan Seisi Rumah Karena Itu Kalau Orang Memiliki Sikap Bersama Tuhan Dia Akan Memperlihatkan Cinta Kasih Yang Tulus Dan Murni Bahkan Kepada Mosk Dia Kasih Karena Itu Mari Bersama Sama Dengan Gereja Gereja Di Indonesia Bahkan Gereja Sedunia Sebuah Orang Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Mari Taburkan Beni Cinta Kasih Dan Dengan Komitmen Iman Kita Semua Menyatakan Sikap Bersama Tuhan Selamanya Tonton Si Solapua Ada Amin Roh Kudus Menyertai Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin 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 Amin